hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai terima kasih atas kesempatan yang kembali ya mau menyaksikan kembali video bapak ini bapak buat kembali dengan tujuan agar memudahkan pemahaman kembali ya karena sebelumnya jadi kesalahan teknis pada streaming yang bapak telah siapkan baik pada kesempatan ini kita sudah masuk materi yang keempat ya tapi sebelumnya kebaiknya kita sama-sama bacakan doa terlebih terlebih dahulu agar segala aktivitas dan apa yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar baik kita sama-sama bisa bacakan doa terlebih dahulu doa mulai hai 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 selesai pada kesempatan kali ini sudah memasuki materi yang keempat jadi kelas 12 ini yaitu mengenai pilihan karir sesuai tipe kepribadian dimana sebelumnya sudah kita sama-sama bahas juga ya pada materi-materi sebelumnya itu ini adalah materi lanjutannya ya mengenai karir dimana materi ini bertujuan untuk dapat memahami tentang kepribadian dan memahami tipe-tipe kepribadian serta pilihan karir yang sesuai dengan kepribadian tersebut ya jadi ada apa saja kah eh nantinya ya karir-karir yang sesuai kepribadian diantara teman-teman sekalian ini ya kelas 12 ini baik sebagai pembuka ada persepsi dari materi tersebut ini yaitu manusia diciptakan Tuhan berbeda-beda untuk saling melengkapi satu sama lain setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda yang sangat bermanfaat dalam menentukan pilihan karir diantara teman-teman sekelas ada yang pendiam ada yang tutup buku ada yang sangat mudah bergaul dan lain-lain nah masing-masing memiliki kepribadian yang unik pilihan karir seseorang yang dapat dipengaruhi oleh tipe kepribadian yang dimilikinya jadi sebagai pembuka ya dari materi ini Hai lalu seperti biasa ya ada sebuah tayangan video atau film mengenai ini kepribadiannya karir Hai baik kita bisa saksikan bersama-sama ya 6 tipe keperibadian karir menurut Holland apa sih penting yang mengetahui kepribadian karir dengan mengetahui keperibadian karir maka kamu dapat mengetahui dan menuntungkan ekskolen sesuai hobi yang cocok pekerjaan yang pas pendidikan lanjutan dan banyak hal lainnya jadi apa saja perbedaan karir itu satu tipe realistik digambarkan sebagai orang yang memiliki skill bekerja dengan mesin alat atau binatang yang memiliki skill bekerja dengan mesin alat atau insinyur dan mekanik dua tipe investigatif diuraikan sebagai orang yang gemar dan pandai memecatkan masalah yang memiliki skill bekerja dengan apa yang memiliki skill bekerja dengan selalu yang terlihat akan mengetahui kepercayaan yang terlihat dan pengetahuan yang energi dan pengetahuan yang berkembang dan pengetahuan yang akan melakukan dan pengetahuan yang berрушil dan pengetahuan yang terlalu dan ilmuwan tiga tipe artistik tipe ini suka melakukan kegiatan aktif kita siang kreatif seperti seni keterampilan tangan menulis dan lain-lain contoh pekerjaannya menulis melukis dan penarik yang keempat tipe sosial suka menolong sesama serta pandai melakukan kegiatan seperti mengajar merawat atau memberi informasi contoh pekerjaannya guru guru dan perawat lima tipe usaha atau enterprising tipe ini suka memimpin mempengaruhi orang lain dan menjual gagasan contoh pekerjaannya contoh pekerjaannya politikus manajer hotel manajer hotel dan pengacara yang kenal tipe konvensional tipe ini digambarkan sebagai orang yang suka bekerja dengan angka-angka berkas-berkas dan segala hal yang serba teratur contoh pekerjaannya contoh pekerjaannya segretaris surveyor surveyor dan teller bank baik terima kasih baik itu tadi tayangan video atau film ya mengenai kepribadian karya menurut kolan sudah kita pelajari sama-sama dan semoga ini bisa bermanfaat ya untuk kalian dalam merencanakan karir ya kedepannya memiliki kepribadian seperti apakah diri kita gitu agar sesuai dengan karir yang nantinya kita pilih ya yang kita rencanakan saat ini baik pengertian dari materi ini yaitu kecerdasan intelektual adalah syarat minimum kompetensi intelijensi diartikan sebagai keseluruhan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif menurut Martin Pali tahun 1993 konsep intelijensi yang pertama kali dirintis oleh Alfred Binet yaitu tahun 1964 mempercayai bahwa kecerdasan itu bersifat tunggal dan dapat diukur dalam satuan angka yaitu intelijensi equation atau IQ nah Gatner tahun 1994 menemukan dalam setiap anak bersifat 8 kecerdasan yang siap berkembang nah ini yang sudah dipelajari juga ya yaitu yang pertama kecerdasan linguistik yaitu kecerdasan berbahasa yang kedua kecerdasan matematik atau logis nah ini kecerdasan angka ya yang ketiga kecerdasan spesial kecerdasan dalam gambar yang keempat kecerdasan kinestetik jasmani yaitu kecerdasan tubuh yang kelima kecerdasan musika yaitu kecerdasan nada suara ya yang keenam kecerdasan interpersonal nah ini kecerdasan diri yang ketiga kecerdasan intrapersonal yaitu kecerdasan bergaul yang kedapan kecerdasan naturalis kecerdasan alam nah ini bisa kita hubungkan ya kedapan kecerdasan IQ ini dengan tadi fitur kepribadian kita sehingga nantinya dapat terwujud ya passion kita dimana untuk menentukan perencanaan karir yang akan kita raih ini tidak banyak Bapak jelaskan ya namun kalian sudah pasti paham ya contoh-contoh dari kecerdasan-kecerdasan ini ya baik nantinya dalam menentukan keperibadian juga seperti apa nah Daniel Kutman mengembangkan IQ menjadi 5 kategori dengan poin-poin yaitu yang pertama kesadaran diri yaitu kesadaran emosi diri menilai pribadi dan percaya diri yang kedua pengaturan diri pengendalian diri sikap dapat dipercaya waspada adaptif dan inovatif yang ketiga motivasi dorongan berprestasi komitmen inisiatif dan optimis yang keempat empati memahami orang lain pelayanan membantu mengembangkan orang lain menikapi perbedaan dan kesadaran politis yang kelima keterampilan sosial ini pengaruh persituasi keterampilan berkomunikasi kepemimpinan katalisator dan perubahannya manajemen konflik akraban kerjasama dan kerja tim ini merupakan kecerdasan-kecerdasan IQ yang perlu kita miliki ya 5 kategori ini dimana selain kecerdasan IQ tadi tentunya ya kecerdasan IQ ini juga menorong nanti terciptanya tipe-tipe keperibadian yang sudah dijelaskan dalam video tersebut ya kemana kearah lebih condongnya kita kategori apa yang lebih kita miliki yang mudah-mudahan pasti semua ini ya mudah-mudahan semua dari kecerdasan IQ ini kita miliki sehingga tipe keperibadian kita juga lebih banyak lagi gitu yang kita nanti bisa kerucutkan ya karir yang akan kita pilih nanti baik selanjutnya Paul Gistot adalah panamu teori IQ ya ini berdasarkan penelitian ada tingkatan IQ pada masyarakat Indonesia ini ya ini yang pertama tingkat tweeters orang-orang yang berhenti dua tingkat campers orang-orang yang berkema tiga tingkat klimbas orang-orang yang mendaki ini sudah dijelaskan juga ya oleh rekan-rekan kalian yang di pada kesempatan materi kemarin-kemarin ya IQ ini juga akan menukung tipe keperibadian kalian ya dalam menentukan perencanaan karir nanti baik itu saja materi dari Bapak ya mohon maaf sekali lagi atas segala kesalahan dan kekurangannya dalam penyajian video bimbingan kali ini mudah-mudahan ke depannya kita lebih kondusif lagi bisa lebih menyimak lagi dengan baik dan bisa saling berdiskusi ya terkait apapun terutama materi ya dalam bidang bimbingan karir ya di kelas 12 ini semoga apa yang Bapak dapat sampaikan ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua dan nantinya memiliki perencanaan karir yang matang sehingga sesuai apa yang menjadi passion kalian baik Bapak tutup saja cukupkan materi ini sampai disini kita sama-sama bacakan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Bapak tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak tutup terima kasih Bapak tutup terima kasih Bapak tutup terima kasih Bapak tutup terima kasih